Kasus hukum kita juga tahu anak dari Ayu Azari, yaitu Axel, sempat tersandung kasus hukum karena memang penggelapan sejata. Namun kali ini Ayu Azari bisa menceritakan anaknya sekarang sudah bisa menjadi tahanan kota, jadi mungkin ini sekarang bisa berada di rumah dan juga berkumpul bersama keluarga di tengah wabah corona ini. Kita akan melihat langsung ada dalam liputan berikut ini. Masa pandemi virus corona atau COVID-19 yang juga menghantui Jakarta, ternyata membawa berkat tersendiri bagi keluarga Ayu Azari. Menimbang situasi yang memprihatinkan, Ayu merasa justru mendapatkan kemudahan dari Allah dengan diluluskannya permintaan bagi putra sulungnya Axel untuk bisa menjalani tahanan kota. Axel yang selama ini masih dalam proses hukum kasus penjualan senjata ilegal, tak ingin menyiapkan kesempatan untuk menjalani operasi gigi yang tak lagi bisa ia tunda. Ayu bersyukur semua ini bisa terwujud atas kehendak sang kuasa. Ya, Alhamdulillah baik dan ada kemudahan dan keringanan karena Axel juga kan tidak. Kemarin sempat operasi gigi, kan dia ada gigi bungsunya sakit, dikasih kelonggaran lah bisa untuk operasi, bisa untuk di rumah dulu, ada yang bertanggung jawab, tapi masih harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Alhamdulillah mudah-mudahan didoakan aja, ini jadi satu pelajaran yang baik dan membuat Axel lebih matang. Saya bertanggung jawab gitu, jadi seperti tahanan kota lah, sampai batas waktu yang nanti di ini gitu. Ini Alhamdulillah di rumah, gak macem-macem, dan sambil penyembuhan, kan baru operasi gigi, ada dua minggu. Jadi baik-baik semua. Bukan tak ada rasa sesal di hati Ayu terhadap kekeliruan yang sudah dilakukan Axel. Sebagai ibu, ia hanya mampu mengambil hikmah atas cobaan yang dijalani keluarganya. Kakak Sarah Azhari ini yakin, bila Axel pun menyesali perbuatannya, dan tak lagi ingin mengulang kesalahan serupa. Ya, taubatan nasuhah lah dia, dan apa namanya, kilas balik gitu ya, introspeksi Alhamdulillah. Menjadi lebih baik, dan ini kan belum selesai, masih punya tanggung jawab terus proses hukum. Yang berlaku kan masih harus dilakukan, didoakan aja. Kalau aku nih gak ngerti masalah itu, jadi yang penting sekarang ya Alhamdulillah, lagi suasana begini. Ini aku yang bertanggung jawab, supaya gak terjadi apa-apa, dan dia bisa aman gitu aja. Ya, biasa aja, di rumah aja, lagi self-quarantine. Walau Axel berstatus tahanan kota, Ayu menolak untuk memberikan proteksi berlebihan, bahkan sampai harus membatasi pergaulan anaknya. Ia percaya Axel akan mampu mengambil hikmah. Anaknya itu pun akan tetap bertanggung jawab, dan siap menjalani masalah hukumnya hingga tuntas. Axel udah dewasa, punya tanggung jawab hukum, dan Indonesia itu hukum harus ditegakkan, dan saya mendukung itu pada saatnya nanti ya harus diproses. Insya Allah didoakan aja biar cepat sehat, semua cepat selesai untuk kita semua. Udah. Di singgung tentang keberadaan anggota keluarga yang lain, sulung dari keluarga Azhari ini mengaku lega semua anak-anaknya bisa berkumpul di rumah, kalaupun ada yang mengganjal. Tak lain soal keberadaan suaminya, vokalis rock Mike Trem. Lantaran pandemi corona begitu mengkhawatirkan, untuk sementara sang suami terpaksa tak dapat ke Jakarta. Trem terkena imbas tak bisa mengunjungi keluarga di Indonesia, karena kebijakan lockdown di negaranya Denmark. Ya, di Denmark, kebetulan kalau suamiku kan biasa, memang kerjanya di luar bolak-balik, tapi memang ada pekerjaan beliau pun yang tertunda karena lockdown, jadi terpaksa di postpone dulu. Jadi kita sekarang gimana men-support anak-anak dalam situasi yang sulit, tapi hatinya tetap gembira, pikirannya tenang, dan semua ada gitu. Dan Mike itu besen, sampaikan ke anak-anak, ini masa sulit, jadi jangan terlalu ekspektasi berlebihan, kayak misalnya makanan atau apa, harus yang ada di rumah. Dan saya juga mengajarkan anak-anak, kadang-kadang mereka nggak suka maunya makannya daging, ayam, atau apa gitu. Sekarang menu makanan pun mereka udah bisa makan sayuran, bisa makanan yang sederhana, ngasih sama telur sama kicap aja pun menjadi satu kenikmatan gitu misalnya. Kadang-kadang karena kita masih di supermarket, kita beli daging. Kadang-kadang mereka pengen pasta yang siap saji, boleh gitu. Atau mie instan, boleh, sekali-sekali aja. Tapi sekarang ini, anak-anak benar-benar belajar, kalau kita bilang food defense, bagaimana ketahanan memanage makanan di rumah supaya nggak kehabisan, supaya nutrisinya cukup, dan badan juga sehat gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.